Hai guys, kembali lagi di TechSyuma dan kali ini saya akan unboxing dan hands-on review salah satu smartphone terbaru dari Oppo, yaitu Oppo Reno 2F. Oppo Reno 2F ini punya harga resmi 5,4 juta kembali seribu, so seperti apa Oppo Reno 2F ini dan apa saja kelebihannya? Sebelum kita bahas, kita lihat dulu boxnya yang khas seri Reno dengan bentuk memanjang dan tampilannya terlihat elegan dengan warna domenan putih dengan aksen hologram. Setelah kita buka, di dalam paket penjualannya terdapat kitab-kitab standar dan kartu garansi, kepala charger VOOC Flash Charge 3.0, kabel charger USB Type-C, earphone, silicon case transparan, dan smartphone Oppo Reno 2F varian light green. Lanjut ke kelengkapan bodi Oppo Reno 2F, bagian dahi tanpa notch dan ada earpiece, di bagian kanan ada tombol power dan slot SIM tray di mana Oppo Reno 2F sudah punya triple slot, di kiri ada volume rocker, di bagian bawah ada audio jack, microphone, port charger, dan speaker. Di bagian belakang, selain terdapat quad camera dan LED flash, ada lingkaran kecil yang dinamakan O-Dot, yang berfungsi untuk melindungi lensa kamera saat terletakkan di atas meja. Kemudian di bagian atas ada microphone dan pop-up kamera, resolusi 16MP. So, untuk kesan pertama saya, untuk desain Oppo Reno 2F punya desain seamless dengan satu lapisan back cover kaca melengkung, di mana kamera belakang tersembunyi di balik lapisan kaca ini. Jadi untuk kameranya, terkesan menyatu dengan back cover dan nggak ada istilah nonjol seperti pada smartphone pada umumnya. Sisi desain ini juga jadi salah satu kelebihan dari Oppo Reno 2F, yang membuatnya kelihatan elegan sekaligus atraktif. Untuk build quality juga kerasa mewah dan solid di tangan, dengan back cover kaca yang udah dilapisi Corning Rela Glass 5. Untuk display-nya, Oppo Reno 2F menggunakan panel AMOLED berukuran 6,5 inch dengan screen to body ratio 91%. Untuk kualitas display-nya ini udah oke banget ya, plus karena udah pake panel AMOLED, jadi lebih nyaman di mata buat nonton video, gaming, atau untuk konten multimedia lainnya. Next, kita lanjut ke sisi performa. Untuk Oppo Reno 2F, dibakali chipset Mediatek Helio P70, RAM 8GB, internal 168GB, baterai 4000 mAh yang mendukung VOOC 3.0, dan ColorOS 6.1 di atas Android Pie. Di atas kertas, performa Helio P70 ini kira-kira setara dengan Snapdragon 710, dan untuk ngetes performa, saya coba tes dengan game Call of Duty Mobile. Untuk Call of Duty Mobile, Oppo Reno 2F dapat settingan maksimum di grafik high setting dan high frame rate. Dimana untuk settingan ini, gamenya berjalan lancar ya, dan jarang mengalami frame drop. Selain itu, dengan RAM 8GB, Oppo Reno 2F pastinya udah lega banget buat multitasking, dan dengan internal 128GB, saya rasa masih cukup lega buat nyimpan-nyimpan file multimedia, maupun install game-game favorit kalian. Sekilas dari sisi UI, Oppo Reno 2F menjalankan UI ColorOS 6.1 berbasis Android Pie. Dimana untuk versi terbaru ini, ada tambahan beberapa fitur menarik. Salah satunya, buat kalian yang hobi dengerin musik atau game dengan headset, Oppo Reno 2F udah didukung dengan fitur Dolby Atmos dengan 4 mode sound effect, yang bisa kalian pilih sesuai selera. Untuk sisi baterainya, dengan kapasitas 4000 mAh, saya rasa udah cukup buat dipakai seharian, dan untuk charging pastinya juga udah kencang dengan VOOC Flash Charge 3.0, yang bisa ngisi penuh dalam waktu sekitar 80 menit. Oke, kita lanjut ke sektor kamera. Oppo Reno 2F dibekali dengan kuat kamera belakang, yaitu kamera pertama bersolusi 2MP untuk Depth Sensor, kamera 48MP sebagai kamera utama, kamera 8MP untuk Ultra Wide, dan 2MP lensa Mono. Untuk kamera depan, Oppo Reno 2F punya pop-up kamera depan 16MP. Untuk pop-up kamera ini, kalian bisa melakukan kustomisasi warna pada Light Effect, dan juga pilihan Sound Effect. Untuk fitur-fitur unggulan dari kameranya, yaitu Ultra Night Mode untuk improvisasi saat foto malam hari, pengaturan level bokeh sebelum mengambil foto, dan fitur EIS atau Electronic Image Stabilization pada perekaman video. Berikut inilah beberapa foto dan video yang baru sempat saya ambil dengan Reno 2F ya, dan kalian bisa komen di bawah gimana untuk hasil kameranya. Oh iya, salah satu fitur yang saya sukai dari kameranya adalah fitur Ultra Wide, yang secara otomatis sudah minim distorsi, tanpa harus diatur lagi secara manual. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, ini adalah contoh perekaman video kamera belakang dari Oppo Reno 2F. jadi untuk perekaman video kita juga bisa berubah ke mode telephoto ya ini adalah untuk mode dua kali zoom kemudian untuk lima kali zoom seperti ini oke ini kembali ke mode normal oke next ini adalah sekilas perekaman video kamera depan ya dari OPPO Reno2F oke jadi nanti kalian bisa komen juga di bawah ya gimana untuk kualitas perekaman video dari OPPO Reno2F kualitas dari perekaman audio dan juga stabilisasi dari video kamera depan maupun kamera belakang dari OPPO Reno2F so untuk kesan pertama OPPO Reno2F membawa fitur-fitur unggulan seperti pop-up kamera depan layar AMOLED fullscreen tanpa notch Dolby Atmos seamless back cover Vogue flash charge 3.0 dan fitur-fitur baru pada kamera jadi kalau fitur-fitur ini terasa penting buat kalian saya rasa OPPO Reno2F ini sangat like buat kalian pertimbangkan oke sekian ya untuk unboxing dan hands-on dari OPPO Reno2F ini kalau ada pertanyaan atau komentar silahkan masukkan di kolom komentar di bawah jangan lupa klik like dan tunjukkan dukungan kalian dengan subscribe di channel ini dan akhir kata thanks for watching keep smart and see you next time